Baik Tribuners, kali ini kita akan kulineran. Jadi bagi Anda Tribuners penggemar ikan lele, ini wajib mencicipi hidangan mangut lele. Hidangan berkuah santan ini diketahui merupakan kuliner khas Yogyakarta dan juga Coba Tengah. Ngomong-ngomong soal mangut lele, Pak Gianto, ada resep mangut lele yang boleh dijagokan Tribuners. Setelah buka di Yogyakarta, kini warung mangut lele Pak Gianto mulai membuka cabang di Kota Bekasi untuk memajakan lidah penikmat kuliner Indonesia. Seperti apa kelezatannya, kami sudah ada rekan dari Tribun Jakarta, Peby Adeliana, bersama kami. Halo, selamat sore Peby. Selamat sore, Mukti. Baik, rekan-rekan, Peby, bisa diinformasikan terkait dengan mangut lele ini, terutama dari mangut lele Pak Gianto, bagaimana rasanya, rekan-rekan, Peby? Ya, Mukti, sebelumnya bisa saya sampaikan kalau mangut lele Pak Gianto ini bisa jadi pilihan bagi Anda yang mau kulineran di Kota Bekasi. Nah, jadi setelah buka di Yogyakarta, ini warung mangut lele Pak Gianto ini mulai membuka cabang di Bekasi untuk memanjakan lidah penikmat kuliner, begitu. Nah, yang menjadi daya tarik dari kuliner ini, Mukti adalah aromanya yang sedap dengan cita rasanya yang pedas dan bikin nagih, begitu. Nah, memang menurut keterangan dari pegawai yang ada di mangut lele Pak Gianto, Bekasi ini, proses memasak itu sendirilah yang menjadi rahasia dari kenikmatan seporsi mangut lele di sini, begitu. Nah, di mana ikan lele di sini dimasak dengan tiga kali proses, begitu. Itu mulai dari diasap, kemudian juga digoreng, dan baru dimasak dengan kuah mangut bersama kuah tersebut, begitu maksud saya. Nah, memang untuk kuahnya sendiri ini merupakan perpaduan dari berbagai rempah-rempah yang memiliki cita rasa kaya, begitu, Mukti. Nah, memang ikan lele ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi Anda yang mau wisata kuliner di Kota Bekasi, begitu. Baik. Ini, Pebi, mungkin banyak juga tribuners yang bertanya-tanya terkait dengan harganya ini berapa, dan mungkin selain menyuguhkan menu mangut lele, adakah kuliner lain yang disajikan di sana, Pebi? Ya, Mukti. Jadi, seporsi mangut lele di sini harganya cukup terjangkau, begitu. Ya, itu hanya Rp18 ribuan, namun untuk harga tersebut sudah disajikan lengkap bersama dengan sepiri nasi, begitu. Nah, selain menyajikan porsi, maksud saya menyajikan mangut lele, di sini terdapat beberapa varian menu lain yang tidak kalah favorit. Misalnya, seperti varian sambal koreknya, ada ayam sambal korek, kemudian juga nila sambal korek, dan juga lele sambal korek. Nah, harganya juga sama-sama terjangkau, yaitu paling mahal hanya Rp22 ribuan per porsinya. Nah, saya sudah mencoba secara langsung sih, tapi saya memilih untuk mencoba mangut lele-nya, karena di sini namanya saja adalah mangut lele. Otomatis yang menjadi jagoan tentunya adalah mangut lele-nya, begitu, Mukti. Nah, jadi di sini memang kuah mangut lele-nya sendiri cenderung warnanya lebih kekuningan, dengan tekstur yang creamy, dan cita rasanya yang pedas dan gurih. Nah, meskipun melalui berbagai, maksud saya, tiga tahapan tadi, yaitu di asap, kemudian juga digoreng, dan dimasak dengan kuah mangut, namun tekstur ikan lele-nya sendiri cenderung tidak lembek, namun melainkan tetap padat, dan juga tidak mudah hancur, begitu. Nah, jadi bagi penyuka rasa pedas nih, khususnya boleh mampir ke sini, untuk menikmati seporsi mangut lele, Pak Janto, begitu. Baik, pasti juga tribuners ini mulai tergiur dengan masakan tersebut, Pebi. Bisa Anda informasikan terkait dengan lokasi tepatnya di mana, Pebi? Ya, jadi untuk mangut lele, Pak Janto, yang ada di Bekasi ini, lokasi tepatnya berada di Jalan Kiai Haji, Agus Salim, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Mukti, tentunya di Kota Bekasi. Nah, bagi Anda yang mau datang ke sini, bisa coba varian menu mangut lele, dan juga tadi sambal koreknya yang tidak kalah favorit, begitu. Baik, terima kasih, Pebi, atas informasi Anda. Selanjutnya kami akan terhubung kembali bersama dengan Anda, dan selamat bertugas kembali, Pebi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!